Selamat datang di podcast kelompok delapan. Tau dong, generasi Z atau yang biasa disebut dengan Gen Z, merupakan generasi yang lahir di tahun 1995 hingga 2010. Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Gen Z merupakan generasi yang tidak pernah mengenal dunia yang benar-benar terasing dari keberadaan orang lain. Berarti kita termasuk dalam Gen Z dong? Iya, pastinya generasi di zaman atau di tahun generasi Z ini lebih berkembang atau kalau kata orang lebih gaul. Iya benar juga ya. Ah, generasi Z kan lebih gaul tuh. Hasilnya mereka memiliki pemikiran yang kreatif. Benar banget, apalagi zaman sekarang kan pandemi belum berakhir dan ekonomi pasti menurut generasi Z yang memiliki pikiran yang lebih kreatif itu bisa memanfaatkan untuk menambahkan hasil yang bisa hitung-hitung buat nambah konjekan mereka. Oh iya benar banget. Bisa dengan membuat kerajinan lokal. Hitung-hitung juga memperluas pengenalan budaya lokal biar masyarakat lain lebih cinta dengan produk dalam negeri. Contohnya, kayak apa tuh? Misalnya kita bikin kerajinan dengan budaya lokal artefak. Budaya lokal artefak? Iya, budaya lokal artefak itu sirikas budaya sekolah kelompok masyarakat lokal. Contoh usahanya kayak gimana emang? Contoh usaha berdasarkan inspirasi budaya lokal artefak bisa dengan membuat masker bermotivate, membuat tas gendong bermotivaya. Dan nanti juga budaya lokal non-artefak, contohnya yaitu tarian, musik, legenda, dan juga tradisi. Kalau kita buat masker bermotivate, itu banyak manfaatnya dong. Dengan masa pandemi yang belum berakhir, kalau kita bikin usaha tentang masker, pasti banyak yang minat. Ide bagus tuh, bahan yang dibutuhkan juga gampang banget. Kita cuma butuhin masker kain yang polos dan kita masukin ke toko saplon untuk membuat motivate. Atau, kalau kita ingin lebih hebat, kita bisa melukis sendiri. Bentar, kalau udah jadi, kita bisa langsung foto produk untuk kemasarkannya di lingkungan masyarakat umum. Nah, generasi saya kan lebih suka yang instan. Kemarin kan aku habis beli bulanan, lupa juga beli indomie buat stok terima. Buat harga satunya kan Rp2.500, kalau tambah plastik jadi tambah Rp400. Nah, aku mau ngasih tempat-tempatan nih, kalau misalnya kemarin aku beli Rp40 indomie, totalnya berapa coba? Aduh, berapa ya? Mana nggak jago-jago amat nih? Aku kalau undang matematika gini. Gampang itu, pakai aja rumus fungsi. Jadi, Mx sama dengan Rp2.500x ditambah Rp400. Nah, belimukan Rp40.000. Nah, tinggal dimasukin aja, jadi M40 sama dengan Rp2.500x ditambah Rp400. Jadi, M40 sama dengan Rp100.000 tambah Rp400. Kalau udah ada rumusnya, bisa sih aku. Pasti totalnya jadi Rp100.400 kan? Itu Rp100.000 buat kami. Oh, 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 oh. Makasih lho. Kalian semalam melihat berita nggak? Berita tentang apa? Melunjaknya dan semakin banyak kasus COVID-19. Gila, karena apa ya? Karena masyarakat kurang sadar akan progres. Rencana pemerintah ketepannya apa ya? Pemerintah memperlakukan BPKM skala mikro. Apa tuh BPKM skala mikro? BPKM berbasis mikro. Ada ketentuan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian COVID-19. Setuju tuh aku dengan aturan BPKM yang dibuat pemerintah. Gunanya untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pernah tidak mendengar istilah lima-mah dari pemerintah? BDW, 5M buah apa ya? 5M itu mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Jadi kita harus mematuhi 5M agar terhindar dari virus corona. Oh malah! Akibat melanggar 5M itu akibatnya apa saja? Akibat melanggar 5M yaitu kita mudah terkena virus COVID-19. Kom generasi Z tentunya juga ikut menghindari budaya nongkrong di tempat keramaian, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik ketika bertemu atau berkenalan, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menegur orang lain jika tidak menerapkan progres yang ketat di pusat perbelanjaan. Bener banget. Ngeri banget deh COVID sekarang. Ya, apalagi sekarang ada Omikron. Iya tuh, virusnya lebih gampang menular kan? Iya, serem banget ya. Tapi, kalian tau gak sih, kalau ada jamur yang bisa bantu buat pencegahan COVID-19? Wah, apa ya? Jamur apa tuh? Iya, ada nih. Jamurnya namanya Cordyceps. Jamur apa tuh? Baru denger nih. Jamur Cordyceps adalah salah satu jenis jamur yang memiliki segudang manfaat. Mungkin sebagian dari kalian belum pernah mendengar mengenai jamur ini. Namun, dalam pengobatan tradisional, jamur ini sudah lama digunakan. Terdapat sekitar 400 spesies jamur Cordyceps, dan sebagian besar berasal dari Bhutan, China, Korea, Nepal, Thailand, dan Vietnam. Salah satu jenis yang paling sering digunakan adalah Cordyceps militaris. Selain dikonsumsi secara langsung, Cordyceps diproses menjadi ekstrak dan dapat ditemukan pada suplemen kesehatan. Sekudang manfaat banyak dong. Apa aja sih manfaatnya? Di masa pandemi kembali, jamur itu bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Wow, bagus juga dong. Iya, tapi cara berkembang biak jamur itu sendiri lumayan susah, karena membutuhkan ruang khusus atau tempat khusus gitu. Iya, namanya kan juga jamur, jadi dia butuh tempat yang lembab. Tapi selain jamur, sekarang kita bisa memerkuat imun kita. Masa sih, emang gimana caranya? Iya, bisa kan sekarang ada vaksin booster. Lah, iya kah? Iya, gimana sih kamu ini? Nggak pernah dengerin berita ya? Dengerin lah. Padahal berita itu udah viral loh, masa nggak tau sih? Tapi, bukannya itu buat yang divasa ya? Nggak juga, itu buat masyarakat yang sudah dua kali vaksin, dan vaksin keduanya sudah enam bulan, baru mereka mulai vaksin booster. Ya, gini, nggak bohong kan kamu? Udah-udah, kenapa pada debat gini? Nggak papalah, sekali-sekali hitung-hitung buat latih cara debat. Kan bisa tuh ikut lomba debat. Hahaha, iya ya, debat aja ada lombanya. Daripada debat, mending kita tobat. Kali ini, ada yang mau jelasin ini tentang kerajaan Allah. Kalian pernah mendengar contoh musik zat yang dilakukan Tuhan Yesus saat mewartakan kerajaan Allah? Pernah dong, contoh musik zat yang pernah dilakukan Yesus adalah menyembuhkan orang yang kerasukan jatahan, membuat orang yang buta dapat dilihat kembali dan masih banyak lagi. Nah, setelah melihat musik zat yang dilakukan Tuhan Yesus, kita matanya sebagai generalizat, menggunakan medsos buat perwartaan kerajaan Allah kepada orang lain. Bener tuh yang dikatakan Theo. Tindakan kita yang bisa dilakukan untuk memwartakan kerajaan Allah melalui medsos yaitu Tidak melakukan bodysiming via sosmed Mengomentari status sosmed orang lain dengan kata-kata positif Bukan dengan hinaan atau makian Chandra Shinzi mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan diri. Nah, ketika saya berada di sekolah awal, saya masih belajar di rumah tentang motor motor kerajaan 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 seperti Tupi. Sejak itu, saya menjadi terlalu koreos untuk mencoba Tupi, tetapi saya menggunakan basikal saya. Pada awal, saya menggunakan metode Tupi itu sangat mudah. Kita hanya perlu berbicara dengan kepercayaan tinggi dan kemudian kita menggunakan basikal saya. Saya juga mencoba, dan saya pasti saya bisa melakukannya. Apabila saya mencoba, itu tidak terlalu mudah dan saya bahkan merasa basikal saya. Tapi, itu tidak penting karena itu yang kita menyebutkan pengalaman. Eh, Tupi itu juga termasuk hukum 1 Newton loh. Yang berbunyi, bila resultan gaya bekerja di suatu benda nilainya 0, maka benda yang pada awalnya dalam keadaan diam akan tetap berdiam. Sementara benda yang pada awalnya bergerak akan tetap untuk bergerak dengan kecepatan yang konstan. Lebih simpelnya, setiap benda akan selalu berusaha mempertahankan keadaannya selama tidak ada gaya yang diberikan. Nah, dalam hukum 1 Newton ini, masa akan berpengaruh. Contoh seperti cerita Theo tadi, yang melakukan Tupi. Jika yang menggunakan sepeda memiliki masa yang besar, akan menyebabkan percepatannya berkurang yang membuat ban belakang akan sulit untuk naik. Sedangkan yang memiliki masa kecil, percepatannya akan bertambah yang membuat ban lebih mudah naik. Nah, maka dari itu dapat disinggulkan, kamu terjatuh karena masa buku kecil. Oh, jadi gitu ya. Eh guys, gak kerasa yang kita bahas hari ini udah selesai nih. Wah, gak kerasa ya kita udah selesai. Yaudah deh, makasih ya buat kalian yang udah setia dengerin obrolan kita dari awal hingga akhir ini. Makasih ya teman-teman semua, makasih juga buat partner-partner aku ini. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di episode The Podcast berikutnya. Bye.